Kecuriga Lutsi atas dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Tanggul didasarkan pada data DA1. Menurutnya dari data ini diketahui terdapat suara yang menggelembu dari hanya 80 menjadi 200 suara. Penggelembungan ini diperkirakan terjadi di 8 desa di Kecamatan Tanggul. Hal inilah yang membuat Lutsi curiga yang melakukan masalah ini ke bawah seluruh. PPK Tanggul dengan sengaja menambahkan nilai mengganti yang mana DAA1 ini sebagai contoh mas ya. DAA1nya itu Tanggul Kulon nilai angka valiknya 39 tetapi di DAA1nya 228. Seperti itu mas. Kemudian terjadi di beberapa tempat? Ada 8 tempat? 8 desa? 8 desa? 8 desa. Nah ini. Yang pertama Tanggul Kulon. Nah terjadi penggelembungan. Kemudian yang Tanggul Kulon ini enggak. Disusul Patemon. Patemon ini yang di DAA1 itu ada dua. Dipindah lagi ke DAA1 menjadi 430. Sementara itu Ketua Bawaslu Jember Sabroni mengaku sudah menerima laporan tersebut dan sedang dalam proses penanganan. Namun memang semua laporan akan disampaikan saat rekapitulasi. Jika benar-benar terbukti maka pelaku bisa dipidanakan. Kita akan mengklarifikasi dari Pak Hacam dan juga BPK-nya. Memang pada saat kemarin itu kita sedang menganalisis laporan-laporan yang sudah masuk. Hari ini kita akan mengundang semua. Ini acung dan juga sumber sari. Memang timingnya kita lepaskan pada saat rekapitulasi. Kalau memang itu ada analisis dan klarifikasi dari teman-teman Pak Hacam dan BKBPK ada penyelenggaraan. Kita akan lakukan keberatan di saat rekapitulasi kekuatan. Dari Jember, DKA Jember 1 TV melaporkan.